kucing ashera karakteristik kucing ashera kucing ashera adalah salah satu ras kucing bibrida yang relatif baru dan cukup langka karakteristiknya mencakup kombinasi antara beberapa ras kucing terutama serval bengal dan savannah berikut adalah beberapa karakteristik umum yang dapat ditemui pada kucing ashera ukuran besar kucing ashera dikenal karena ukurannya yang besar mereka bisa menjadi salah satu kucing terbesar diantara semua ras kucing domestik kucing ashera jantan dapat mencapai berat hingga 14 kg atau lebih corak bulu yang menarik bulu kucing ashera biasanya memiliki corak yang menarik dan mirip dengan kulit macan atau serval warna bulu dapat bervariasi tetapi seringkali terdapat corak belang atau bercak yang mencolok telinga panjang seperti serval kucing ashera memiliki telinga yang panjang dan tegak ini memberikan tampilan eksotis pada kepala mereka ekor panjang ekornya panjang dan seringkali berujung hitam ekornya bisa menjadi ciri khas yang mencolok inteligensinya kucing ashera cenderung cerdas dan aktif mereka memerlukan banyak stimulasi mental dan fisik jadi pemiliknya perlu menyediakan mainan dan kegiatan yang memacu otak mereka sosialisasi yang baik meskipun beberapa individu mungkin memiliki kepribadian yang lebih independen secara umum kucing ashera dapat menjadi sosial dan bersahabat dengan pemilik dan anggota keluarga lainnya perawatan bulu kucing ashera membutuhkan perawatan bulu yang cukup terutama jika memiliki bulu yang panjang atau tebal sisir bulu mereka secara teratur untuk menghindari kekakuan dan mengurangi risiko pembentukan gumpalan bulu harga yang tinggi kucing ashera termasuk dalam salah satu ras kucing paling mahal di dunia harganya dapat mencapai puluhan ribu dolar tergantung pada faktor-faktor seperti keturunan warna bulu dan kualitas keseluruhan perlu diingat bahwa karena merupakan kucing bibrida karakteristik individual dapat bervariasi penting untuk memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan dan kesejahteraan spesifik masing-masing kucing ashera keaktifan dan kecerdasan kucing ashera cenderung sangat aktif dan cerdas mereka senang bermain memanjat dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya karena kecerdasan mereka memberikan stimulasi mental melalui mainan interaktif dan permainan adalah penting untuk menjaga mereka bahagia dan terlatih kesehatan yang baik kucing ashera biasanya memiliki kesehatan yang baik tetapi perlu diingat bahwa sebagai kucing di brida mereka mungkin rentan terhadap beberapa masalah kesehatan yang terkait dengan keturunan mereka perawatan kesehatan yang baik termasuk pemeriksaan rutin ke dokter hewan adalah kunci untuk menjaga kesejahteraan mereka keberanian dan keingin tahuan kucing ashera dikenal sebagai hewan yang berani dan penuh keingin tahuan mereka suka menjelajahi lingkungan sekitar mereka dan dapat menjadi sangat penasaran tentang hal-hal baru pastikan bahwa rumah anda aman dan sesuai untuk kebutuhan kucing yang aktif ini ketergantungan pada pemilik beberapa kucing ashera dapat menjadi sangat terikat pada pemiliknya dan merasa tidak bahagia jika ditinggalkan sendiri untuk waktu yang lama pemberian perhatian dan kasih sayang secara rutin adalah penting untuk membangun ikatan yang kuat dengan kucing ini perlu ruang untuk bermain kucing ashera membutuhkan cukup ruang untuk bermain dan menjelajahi rumah yang lebih besar dengan fasilitas penjelajahan tambahan seperti tempat duduk tinggi atau tempat berjemur dapat memberikan mereka kesempatan untuk memenuhi kebutuhan mereka pemberian makanan yang berkualitas pastikan memberikan makanan berkualitas tinggi yang sesuai dengan kebutuhan nutrisi mereka konsultasikan dengan dokter hewan untuk menentukan jenis makanan yang paling sesuai untuk kucing ashera anda kewaspadaan hukum beberapa wilayah memiliki peraturan tentang pemeliharaan kucing bibrida termasuk kucing ashera pastikan untuk memeriksa regulasi setempat anda sebelum memutuskan untuk memelihara kucing ini kucing ashera adalah hewan yang eksotis dan menarik tetapi menjadi pemiliknya memerlukan tanggung jawab yang besar pastikan untuk memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan unik mereka dan memberikan lingkungan yang sesuai untuk menjaga kesehatan dan kebahagiaan mereka pelatihan yang baik kucing ashera dapat merespons dengan baik terhadap pelatihan dasar termasuk pelatihan bakat seperti membawa mainan atau menjalankan perintah sederhana ini tidak hanya dapat memberikan stimulasi mental tambahan tetapi juga membantu membangun ikatan antara pemilik dan kucing bersahabat dengan hewan peliharaan lain meskipun responsnya bisa bervariasi banyak kucing ashera dapat hidup bersama dengan hewan peliharaan lain termasuk kucing atau anjing pengenalan yang hati-hati dan perlahan disarankan untuk memastikan integrasi yang aman periode pertumbuhan yang lama kucing ashera memiliki periode pertumbuhan yang relatif lama dibandingkan dengan kucing domestik biasa mereka mungkin memerlukan lebih banyak waktu untuk mencapai ukuran dan kematangan penuh pemeriksaan rutin dan perawatan kesehatan kucing ashera seperti semua hewan peliharaan memerlukan perawatan kesehatan yang teratur pemeriksaan rutin oleh dokter hewan vaksinasi yang diperlukan dan tindakan pencegahan lainnya adalah penting untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan mereka sumber percaya untuk memperolehnya jika anda tertarik untuk memiliki kucing ashera pastikan untuk mendapatkannya dari sumber yang terpercaya dan etis beberapa kasus penipuan atau praktik yang tidak etis dapat terjadi jadi lakukan riset dengan cermat sebelum membuat keputusan untuk membeli atau mengadopsi kucing ini ketahanan terhadap stres kucing ashera dapat memiliki tingkat sensitivitas yang berbeda terhadap perubahan lingkungan atau situasi stres pemilik perlu memahami kebutuhan khusus mereka dan menciptakan lingkungan yang stabil dan nyaman ingatlah bahwa setiap individu dapat memiliki kepribadian yang berbeda bahkan dalam satu ras oleh karena itu penting untuk mengenal kucing anda secara individual dan merespons kebutuhan serta karakteristiknya dengan penuh perhatian terima kasih telah menonton video ini semoga bermanfaat nantikan video-video selanjutnya selamat menikmati